Bu Yudi, emang kan dia Bu Yudi? sedik mudah-mudahan perjalanan kita selalu dalam lindungannya Allah diberkahi oleh Allah berangkat selamat pulang pun dalam kondisi selamat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau kemana ibu-ibu gimana perasaannya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 ini adalah Nabi kita pemimpin kita kemudian yang memberikan syafaat kepada kita nantinya sehingga nanti mudah-mudahan dengan tawasul kepada kandil Nabi Muhammad SAW juga kepada semuanya yang akan di ziaroi mudah-mudahan dengan tawasul ini semua hajat panjenengan akan diijabah oleh Allah SWT yang kami hormati memang zaman dulu itu Rasulullah kalau ada orang yang Ziaro kubur zaman dulu itu dilarang karena masih rawan dalam akidahnya tetapi kemudian Rasulullah menyuruh umatnya untuk Ziaro Rasulullah itu setiap malam setiap hari itu Ziaro ke Makam Baki yang dimana disitu ada makamnya putranya Nabi Muhammad bernama Ibrahim ada sahabat-sahabat yang lain ini menjadi acuan kita bahwasannya Ziaro kubur itu tidak dilarang malah dianjurkan agar supaya kita itu tambah yakin dan juga selalu mengingat kepada kematian bahwa nanti kita juga tidak akan seperti ini di ziaroi itu sehingga kami hormati ketika akan Ziaro ini ada aturan yang pertama adalah niat-niatnya untuk Ziaro kepada porosolikin waliullah yang sebetulnya beliau-beliau itu itu tidak mengharapkan doa dari panjenengan karena beliau soleh beliau itu sudah yakin sudah ada di surganya Allah tetapi kita yang tetap minta kepada Allah melalui wasilah dari para solimin atau orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah subhanahuwata'ala logika diibaratkan logika diibaratkan seperti panjenengan mau ke Bupati panjenengan langsung rakyat jelata yang banyak dosanya yang mungkin juga banyak tidak tahu Pak Bupati itu dengan kita melalui siapa panjenengan kalau mau menuju ke Bupati Ajudan 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 inilah wasilah menteri inilah wasilah wasilah untuk menuju kepada Allah supaya Ajudan 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 sebetulnya Allah itu mendengar juga Bupati itu mendengar sehapun Ajudan Ajudan itu jadi mudah-mudahan keimanan kita selalu bersama kita kita yakin bahwa kita tawasul Kepada pria wali Allah Pasti ajak panjenengan Akan dihijabah oleh Allah Amin Kemudian ketika panjenengan Mau berangkat menuju ke sana Ataupun nanti Kita menuju ke Raudotul Mukhlisin Maka yang pertama adalah Tadi ya niat ya Niat ibadah, niat siaroh kepada Para solehin, niat menuju Ke rumah Allah yang ada Di Raudotul Mukhlisin Kemudian begitu masuk Panjenengan berdoa Allahumma ufir li dunubi Waftah li abuwa barahmati Allahumma ya Allah Iwfir Ampuni ya Allah li untuk kami Li untuk kami Allahumma ufir li dunubi Dosa-dosa kami Waftah li bukakan ya Allah Abuwa barahmati Pintu rahmat Rahmat akan dikudurkan oleh Allah Karena panjenengan berdoa Istajib doa anak pasti Insya Allah Doa panjenengan akan diujabah Kemudian yang kedua Bersedekah terlebih dulu Agar keinginan panjenengan Hajar panjenengan akan diujabah Jadi disana sudah siap Uang Tergantung kemampuan panjenengan Panjenengan mampu 10 ribu Monggo dimasukkan 10 ribu Kan masih bertama nih Mudah-mudahan jenengan nanti Insya Allah akan dilancarkan Kemudian yang kedua Yaitu membaca Surah tulfatihah Nanti yang di masing-masing Mobil akan dipandu oleh Ketua rombongan yang ada di mobil Itu sudah dikasih panduan Doanya Dengan membaca surah tulfatihah Terlebih dahulu dengan niat Supaya lancar Aman Terpelihara Kesehatannya Dan hasil segala maksudnya Kemudian membaca Doa itu yang ada di Mobil Ada fotokopiannya Dan yang kedua Kita nanti akan membaca Surat Al-Qurayh Suratul Al-Qurayh Di labi kurayh Di sini Kemudian Nanti ketika waktu ada di masjid Panjenengan sudah soda Kalau sudah doa Salat terhidmatan masjid Warakaat Untuk menghormat Yang namanya rumah Allah Jadi Kemudian juga nanti Setelah salam Sudah langsung Di Kemudian Harus berdoa Keinginan Panjenengan Ini Nanti Ketika ada di Ziaro Ziaro makam Di hadir soleh Itu Kalau panjenengan Tidak punya wudhu Makan Surahkan untuk Wudhu Terlebih dahulu Kalau mau masuk Makan Terus kembang Sudah kami share Di situ Pada salamnya Assalamualaikum Darokomim Muminin Kemudian juga Membaca Di sana Ada tahlil Ada Bikir Ada membaca Surat Yasin Saya ingin Menawari kepada Panjenengan Kalau nanti Membaca surat Yasin Apakah Panjenengan Yang menginginkan Surat Yasin Yang pahalanya Membaca surat Yasin Hanya satu kali Atau berlipat Menjadi Empat puluh Satu kali Pahalanya Yang berlipat Empat puluh Satu kali Pilih yang banyak Pahala yang banyak Membaca Yasin Yang pahalanya Sama dengan Membaca Yasin Empat puluh Satu kali Maka Di dalam Membaca surat Yasin Itu sebanyak Tujuh kali Bukan Yasin Sampai Subhana Sampai Terakhir Tujuh kali Tapi Yasin Satu Yasin Dua Empeng Tapi nanti Akan Mendapatkan Pahala Empat puluh kali Kemudian Di waktu Maka dipandu Makanya Jangan Terus Baca sendiri Bukan 14 kali 16 kali Terakhir Tiga kali Tiga kali Mandekai bala Tiga kali Kodirin Jangan berhenti Jangan nafas Kalau nafas harus diulang Matan Belajar Terus kemudian Juga Nanti Setelah itu Panjenengan Doa Bersama Itu Sama dengan Pahalanya Membaca Surat Yasin Kemudian Sampai Seratus Seribu Tahun Misalkan Sampai Berapa Tahun Hidup Gantian Gantian Yang Akhir Yaitu Kita Siap Siap Menata Diri Dengan Ziaro Nanti Kita Siap Siap Menata Diri Dan Memperbanyak Amal Solek Atau Amal Baik Kita Ziaro Ini Sekali Lagi Tidak Minta Ke Ahli Kubur Tapi Minta Kepada Allah Itu Yang Harus Kita Gaungkan Masalahnya Orang Orang Disana Mengira Bahwa Kita Itu Ziaro Kubur Mintanya Kepada Koduo Kita Kita Punya Ilmu Kan Ada Ulama Yang Nuntun Kita Makanya Kita Harus Betul Yakin Bahwa Allah Akan Mendengar Melalui Wasilah Dari Orang Yang Soleh Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Pangenengan Dan Mudah Mudahan Manfaat Mendapat Ridha Allah Berjalan Dengan Lancar Dan Hacat Pangenengan Akan Dijabah Amin Kami Akhiri Dengan Ucapan Al-Affa Minkum Wallahul Mu'afiki La'akwa Mintariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allahumma Salli Wa Sallim Babarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adih Sayyidina Muhammad Amma Ba'lu Yang Saya Hormati Ibu H.C. Ammar Rozak Selaku Pembimbing Dalam Kekiatan Kewisata Mbak Ken Studio Yang Akan Mengikuti Daripada Perjalanan Kita Untuk Wisata Kemudian Ketua Panitia Beserta Panitia Yang Lainnya Jantri Pengajian Muslimat RW 10 Yang Saya Cintai Dan Saya Banyakan Mudah-mudahan Apa yang Diatinya Kita Diri Jantri Anwar Suha Bani Amin Amin Ibu Ibu Yang Saya Hormati Tadi Sudah Cukup Belas Sudah Disampaikan Oleh Ketua Panitia Jangan Sampai Kita Lepas Tidak Usah Menggunakan Perhiasan Yang Berlebihan Karena Disana Tempatnya Begitu Ramai Utamanya Ditanggul Nanti Menor 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 Akhir Gelangi Dicabut Wong Tolong Hati Hati Yang Berikutnya Ikuti Daripada Apa yang Nanti Akan Dituntunkan Oleh Ibu Baja Anwar Rosat Kita Ikuti Jangan Sampai Kita Pisah Dengan Rombongan Ini Adalah Suatu Pengalaman Yang Pahit Yang Pernah Terjadi Pernah Ada Jamaannya Hilang Sehingga Dituntut Oleh Keluarganya Karena Sampai Sekarang Rupa-rupanya Juga Belum Ketemu Ini Pernah Terjadi Kemudian Tolong Yang Punya HP HP Jangan Disilentkan Sehingga Kalau Belum Kumpul Rombongannya Bahwa Rombongan Ini Adalah Termasuk Orang Yang Bertanggung Jawab Yang Ada Di Dalam Kendaraan Itu Sampai Dari Anggotanya Itu Istilahnya Sesuai Dengan Jumlahnya Ini Mohon Sekali Lagi Untuk Diperhatikan Jangan Sampai Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Hanya Partisipasi Panjirangan Semuanya Beserta Bapak-bapak Yang Mengikuti Ketua Panitias Yang Sudah Berjuang Dengan Kulus Dan Ikhlas Apa Yang Panjirangan Gendaki Insya Allah Semuanya Sudah Dipenuhi Kepanitiaan Pada Bagi hari ini Untuk Itu Maka Akan Segera Kita Berangkatkan Biar Nanti Kita Tidak Akan Terlalu Siang Dalam Kegiatan Ini Sekali Lagi Kita Mohon Kepada Allah Diselamatkan Kita Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Hamed 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 Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yen Baile Lajuk Al-Karim Wa Adhem Sultani Allahumma Salli Salatan Tuncina Bihar Mim Jami Al-Akuali Wa Al-Afan Wata Bihar 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 Al-Wahhab Rabbana Afrik Alayna Sabra Wasabit Akdamana Wa Ansurna Ala Al-Qawm Al-Kafirin Bismillah Al-Ladhi La Yadur Ma Asbihi Shai'un Fil Ardi Wala Fis Sama Wa Hwats Sami'ul Al-Alim La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntum Min Al-Dolim Asbun Allah Wa Nima Al-Wakil Nima Al-Mawla Wa Nima Al-Masir Wala Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Wabil Akhirat Ya Hasana Tawwakil Naa Azab Al-Nar Wa Adukhil Nal Jannata Ma'al Abrut Ya Aziz Ya Ghoffar Ya Rabbil Al-Alim Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Wa Ashabi Ajwain Walhamdulillahi Rabbil Al-Fatiha Kasih Dengan Semperapa Bu Sarang-sarang Mawa surat Al-Qurash Tiga kali Kemudian Imlalqin Naladhi Faradho A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lihilahi Quraysh Ilah Ihim Rihlata As-Shitai Was-Sayyif Hal Ya'budu Rabbah Adal Bayt Al-Ladhi Al-Fatiha 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 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lihilahi Quraysh Ilah Fihim Rihlata As-Shitai Was-Sayyif Hal Ya'budu Rabbah Al-Fatiha 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 Alaykal Alaykal Quran Kharoddukah Khaloddukah Ilamakad Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanalahizah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah